Ya kalau misalnya nanti ada jodoh yang akhirnya jadi pasangan hidup, ya pasti akan terkempat di rumah ini. Ototopik nih Pak Kakak, ini mengenai pribadi keadaan saya otak, kemarin kalau nggak salah baru berusaha di rumah ya Kakak. Itu boleh dokter ceritain gimana tuh di rumahnya, karena rumahnya rumahnya penyeblak ya. Ya puji Tuhan ada rezeki lah gitu, maksudnya dari dulu juga pengen, ya siapapun pasti orang pengen punya tempat bertaduk sendiri gitu. Dan dulu memang punya impian, dulu sebelum punya mobil juga pengen punya mobil, gimana kasih punya mobil gitu. Kemarin pun juga kan sempet monarap dulu rumah gitu, dan ternyata sekarang dikasih rezeki yang lebih. Dan puji Tuhan maksudnya bisa beli rumah yang cukup lah untuk bertaduk. Jadi udah berapa lama sih Kak untuk membangun bisa mencapai, bisa beli rumah impian ini? Ya sebenernya kalau misalnya ngebangun tuh aku nggak ngebangun dari nol, emang ini rumah tuh rumah yang kayak memang sudah jadi sebelumnya. Udah ada blog pemiliknya, terus akhirnya dia mau jual aku, itu karena cocok. Untuk proses ya apa ya, terhitung lumayan lama ya, maksudnya di umur aku yang sekarang tuh 37. Kan sekarang anak-anak, jaman sekarang 20-an gue udah pada punya rumah sendiri gitu. Kalau aku di umur yang segini baru punya rumah sendiri. Tapi puji Tuhan, bersyukur lah maksudnya kapanpun itu akhirnya. Satu persatu, apa ya, list yang pengen dapet tuh udah tercapai. Terus kalau ini rumahnya memang untuk kakak sendiri, kakak pribadi sendiri atau memang disiapkan keuntungan di depannya bersama calon pasangan mungkin, untuk keluarga baru mungkin. Ya kalau misalnya nanti ada jodoh yang akhirnya jadi pasangan hidup, ya pasti akan tempat di rumah ini. Cuma untuk sementara ini, ya aku dengan keluarga. Dia ngasih ruangan favorit nih di rumah, ini belak ya kakak. Ruangan favorit kayaknya bakalan tempat kakak banget ini. Ruangan favorit, beda-beda ya. Kemarin tuh aku lebih seneng nongkrong kayak di ruangan di balkon di depan kamar gitu. Sekarang lagi seneng nongkrong di ruang tamu gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, kalau misalnya aku lagi pengen lebih banyak di ruangan yang ini, aku dipercantik lagi, diperbagus lagi dulu di ruangan ini. Nanti kalau pengen pindah ke ruangan ini nanti diperbagus lagi gitu. Jadi supaya suasananya juga nggak goring di rumah gitu. Tapi so far sih yang paling favorit tuh yang di rumah kakak yang di depan kamar itu. Itu kan kalau hujan tuh bener-bener kita ngerasain terintik hujannya. Kalau lagi sore-sore tuh bisa ngeliat ada sunset juga sambil ngopi. Oke. Thank you guys. Terima kasih ya kak. Thank you guys.